Kimci hari ini belanja banyak, yang paling banyak adalah make up. Tapi kok banyak banget ya make upnya? Kimci kan suka make up minimalis. Ya, pasti banyak banget gak kepake deh nih. Sayang banget duitnya Kimci. Buat para wanita, make up adalah segalanya. Wanita sangat suka sekali mengoleksi bahkan berganti-ganti make up. Hal ini malah membuat kamu kurang selektif untuk memilih make up-an yang kamu butuhkan atau hanya kamu inginkan. Sehingga membuat kamu menjadi boros fashion people, kamu bisa mengkoleksi make up kamu sesuai dengan personality kamu. Mau tau gimana caranya? Let's check this out. Many of us love wearing make up, collecting it, and try different kind of make up stuff. Hal ini yang bisa bikin kita jadi kurang selektif buat milih mana yang butuh dan mana yang kita pengen. Kadang beberapa dari kita suka make up hanya buat koleksi, atau gak tahan ngeliat produknya yang keren banget, atau packagingnya super lucu. Dan ujung-ujungnya kita jadi banyak produk yang jarang dipake. Tapi sebenernya kita bisa kok menyesuaikan koleksi produk make up dengan make up personality kita sehari-hari. Jadi kita bisa lebih saving money buat beli make up stuff yang lebih lucu lagi. First, the minimalist one. Buat cewek pecinta make up tipe minimalis, mungkin make up bukan segalanya. But sure, we love make up. Ciri-ciri kita yang masuk dalam kategori the minimalist one adalah, ritual make up sehari-hari yang kita lakuin kira-kira 5 sampai 15 menit. Biasanya dandanan kita paling banyak menggunakan 1 sampai 3 item produk. The minimalist one juga biasanya gak harus make up dalam kegiatan beauty rutin sehari-hari. Untuk si minimalis, kita bisa pilih beberapa produk seperti mascara, lip tint, BB cream, dan loose powder. Next, confident girl. Lebih pede kalau menutupi kekurangan kita dengan sedikit make up. Not a big sin. Ini adalah beberapa ciri yang suka make up tapi gak berlebihan. Yaitu produk make up yang kita pakai sehari-hari biasanya 3 sampai 8 item produk make up dan suka dengan tampilan make up yang no make up. Produk yang gak boleh kelupaan adalah B, seperti bedak, atau BB cream. Confident girl ini memiliki rutinitas make up antara 10 sampai 20 menit tiap harinya. Dan menutupi imperfection seperti alis, jerawat, dan bekas luka is a little bit must. Key item beauty produk dari confident girl adalah Natural eye shadow palette, BB cream or foundation, concealer, mascara, eyeliner, brow product, dan blush. Next, make up it girl. Sure, you do enjoy playing around with make up and wearing it. Make up menurut kita udah jadi bagian dari rutinitas yang wajib. Tapi pastinya tetap fun. Buat kita yang merasa masuk ke golongan make up it girl ini, biasanya memiliki rutinitas make up lebih dari 30 menit tiap harinya. Tipe ini suka bereksperimen dengan make up seperti warna lipstick, eye look, dan masih banyak lagi. Cewek make up ini lebih suka wajahnya kelihatan super flawless, well sculpted, dan perfect. Produk make up yang dipakai tiap harinya beragam. Dan jumlahnya bisa di atas 5 sampai 8 produk make up. Key produk dari make up it girl ini seperti eyeshadow palette, blush, contouring, highlight palette, setting spray, face primer, dan eye primer. Nah, itu tadi beberapa make up item yang bisa kalian gunakan sesuai dengan personality kalian fashion people. Happy trying! Sampai jumpa! Sampai jumpa!